Biasanya dalam tempoh waktu kurang lebih 7 hari, disitu akan langsung mendapatkan jawabannya, akan mengetahui jodohnya yang mana. Akan ada sosok yang disitu menunjukkan kepada kita melalui perantara sosok yang disitu mungkin kita tidak kenal bahwa ini jodoh kamu. Jodoh bisa saja datang, walaupun kita tidak terlalu mengenal orang tersebut. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin baraka Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengejasakan cara untuk mendatangkan jodoh dengan cepat. Ada banyak di antara kita yang disitu sulit mendapatkan jodoh. Jodoh tidak kunjung datang. Banyak penyebab kenapa jodoh itu sulit datang. Mungkin karena kurang ikhtiar. Ada juga karena ada penghalang jodoh di dalam tubuhnya. Ataupun memang dia belum menginginkan untuk berumah tangga. Banyak sekali sebabnya kenapa seseorang itu belum mendapatkan jodohnya. Namun kali ini saya tidak membahas tentang hal itu. Lebih baik kita mencari solusinya. Kalau kita berbicara masalah jodoh itu jodoh itu urusan yang di atas. Kita juga harus berusaha ikhtiar secara batiniah, secara lahiriah agar jodoh kita itu cepat datang. Ini sesuai dengan pengalaman saya ketika saya berikhtiar agar ditunjukkan jodoh saya. Jodoh ya, bukan pacar. Disitu ada satu nama yang selalu terlihat di dalam mimpi saya. Bahkan disitu ketika saya mimpi, itu saya sering berdebat dengan orang yang memberitahu tentang jodoh saya. Kenapa saya jodohnya ini? Padahal istilah kata disitu saya tidak terlalu dekat dengan orang. Namun ternyata ketika saya melakukan doa amalan yang saya lakukan, tetap ada orang yang memberitahu di dalam mimpi saya sebagai bentuk jawaban saya rasa bahwa jodoh saya ini. Dan Alhamdulillah sampai sekarang yang menjadi istri saya ini. Jadi ini merupakan salah satu pengalaman saya. Dan juga saya sering ijasahkan ilmu ini khusus kepada kawan murid saya yang disitu memang niatnya mendatangkan jodoh, mencari jodoh yang disitu tidak untuk hanya pacaran saja. Maka akan saya ijasahkan ini. Biasanya dalam tempoh waktu kurang lebih tujuh hari disitu akan langsung mendapatkan jawabannya. Akan mengetahui jodohnya yang mana. Akan ada sosok yang disitu menunjukkan kepada kita melalui perantara sosok yang disitu mungkin kita tidak kenal bahwa ini jodoh kamu. Jodoh bisa saja datang walaupun kita tidak terlalu mengenal orang tersebut. Ingat itu. Dan jodoh tersebut sebenarnya juga sebagai gambaran bahwasannya sebenarnya ada orang yang disitu sangat mencintai Anda. Ingat, cara untuk mendatangkan jodoh dengan cepat itu ada caranya. Sesuai dengan pengalaman saya dan juga sudah saya ijasahkan ke beberapa murid saya. Baiklah, langsung saja untuk ijasah, cara untuk mendatangkan jodoh dengan cepat. Tentunya dengan ikhtiar doa, meminta kepada Allah SWT. Namun seperti biasa, sebelum saya ijasahkan, alangkah baiknya, alangkah afdolnya. Bagi setelah kesempatan yang belum subscribe di channel Simo SDSM, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Agar nanti saya bisa memberikan informasi ijasah ilmu yang bermanfaat. Baiklah, langsung saja untuk ijasahnya yang di saat ini tengah mencari jodohnya. Insya Allah dengan cara ini Anda akan cepat mendapatkan jodoh. Pertama yang harus Anda lakukan yaitu sholat hajat doa rokaat. Lalu sholat istiqoroh. Lalu di situ Anda istiqoroh. Istiqoroh itu apa sih Bang Simo? Yaitu mendekatkan diri kepada yang di atas. Anda tidak usah memikirkan hal-hal lain tentang jodoh Anda. Yang penting Anda itu memikirkan yang di atas. Memikirkan maksud saya adalah mengingat. Mengingat Allah SWT. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sampai Anda nanti mendapatkan jawabannya. Jawabannya biasanya kita dapatkan lewat mimpi. Melalui sosok atau apa saja yang di situ akan menjelaskan, akan menunjukkan jodoh kita. Bahkan akan ditunjukkan namanya orang ini dan ini-ini. Jadi akan dijelaskan secara detail. Kalau itu sudah Anda dapatkan. Maka di situ sebagai bentuk usaha secara lahir, secara fisik. Anda dekatlah orang tersebut. Kalau jodoh itu tidak akan kemana. Jadi Anda yakin berulang-ulang kali ditunjukkan bahwa jodohnya namanya itu saja berarti itu adalah jodoh Anda. Silahkan diperjuangkan. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya cara untuk mendatangkan jodoh dengan cepat. Hanya saja terkadang kita sendiri yang kurang ikhtiar untuk berdoanya. Dan menolak jodoh tersebut. Tidak mengusahakannya. Jadi mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk setelah kesemanya. Dan jika ada pertanyaan, setelah kesemanya bisa tinggalkan komentar. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.